Pada Jumat 1 Maret lalu harga beras di Pasar Induk Cipinang terpantau mulai turun. Turunnya harga beras salah satunya karena beberapa daerah penghasil beras sudah memasuki masa panen. Harga beras yang melonjak kini perlahan turun hingga Rp1.500 per kilogram. Pendurunan harga terjadi karena beberapa daerah juga sudah masuk musim panen sehingga persediaan beras bertambah. Meski demikian harga beras juga belum sepenuhnya kembali ke harga normal dan beras murah dari pemerintah merek SPHP juga masih dicari warga karena harganya relatif terjangkau. Turun ke Rp14.000-an. Kalau yang medium tadi Rp14.500 turun ke Rp13.000-Rp13.500 interval itu. Penyebabnya itu kan harga beras turun itu panen yang di daerah Jawa, Demak, Solo kan sudah mulai banyak. Ini kan awal Maret ini akan bertambah banyak. Diperkirakan di bulan April itu akan bertambah banyak. Kemungkinan akan bisa turun lagi. Sementara di Bandung, Jawa Barat, meskipun pasokan beras bulog tersendat, pedagang beras Eceran di Pasar Sumber Hurib Kota Bandung juga telah menurunkan harga beras. Harga beras medium yang semula Rp17.000 per kilogram namun saat ini turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Harga beras turun terpantau sejak tiga hari yang lalu. Hal ini karena banyaknya pembeli yang komplain. Sehingga pedagang hanya mengambil untung lebih sedikit. Selain itu juga pasokan beras bulog juga sempat terhenti sejak dua minggu yang lalu. Dan biasanya beras bulog dipasok satu minggu sekali. Namun saat ini sudah dua minggu tidak kunjung dikirim. Masuk premium itu harga sekitar Rp16.000. Kemarin jual Rp17.000, sekarang Rp16.000. Terus yang Rp17.000, sekarang jadi turun Rp500.000, jadi Rp17.000. Cuma untuk burung darah ini kan beras paling nomor satu. Ini saya jual sekitar Rp18.000. Paling baru tiga hari kemarin lah turun. Saya jual Rp17.000, sekarang Rp16.000. Kalau beras medium Bapak ada? Beras medium paling yang ini. Saya jual itu Rp87.000 per lima kilo. Berarti jatuhnya Rp17.000. Sekarang sekitar Rp85.000 jualnya. Rp8.500.000 per pek.